Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Bulan Bakti Gotong Royong ke-16 saya nyatakan dimulai. Untuk menumbuhkan semangat gotong royong di masyarakat, pada peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-16, Pemerintah Provinsi Kelimantan Barat, Sabtu 4 Agustus menggelar pencanangan BBGRM tahun 2019 di Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Kedatangan Gubernur Kelimantan Barat Sutarmiji, Pangdam 12 Tanjung Pura, Bupati Sambas, Wakil Bupati Sambas beserta rombongan disambut masyarakat Desa Tebas Kuala, tampak para pelajar sekolah terus serta menyambut kedatangan orang nomor 1 di Kelimantan Barat ini. Dalam sambutannya, Gubernur Kelimantan Barat Sutarmiji menjelaskan berbagai informasi pembangunan Desa di Kelimantan Barat, diantaranya jumlah desa, kriteria desa mandiri, desa maju, desa berkembang, serta desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Dalam kesempatan itu, Sutarmiji mengajak masyarakat membangun kebersamaan melalui Gotong Royong, baik bersama pemerintah desa, TNI, dan Polri, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat lebih mudah dan murah. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama di Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, dalam rangka pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong ke-16. Kita Kalimantan Barat ini mempunyai 2.031 desa. Kemudian desa itu diklasifikasikan dalam lima, yaitu yang paling bagus itu Desa Mandiri, kemudian Desa Maju, kemudian Desa Berkembang, kemudian Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Jadi Desa Mandiri itu cuma satu, Desa Maju ada 52 atau 53, Desa Berkembang 372, bahwa ada 1.600an desa tertinggal dan sangat tertinggal. Inilah yang harus kita genahkan, kita selesaikan. Kita berharap, misalnya, saya sudah hitung, dari 52 indikator itu, kalau desa tertinggal itu baru mewujudkan separohnya, maka separoh itu masih memerlukan anggaran antara 20-30 miliar. Dan kalau itu hanya berharap dari dana desa, berarti perlu 20 tahun. Nah, bagaimana mempercepatnya? Nah, tadi sinergi dengan Polka, dengan TNI, sehingga bisa terwujud. Bisa terwujud dengan dana yang lebih murah. Saya bagi, nanti dana desa itu cukup menyelesaikan 17 indikator. Yang ringan-ringan saja, tapi bisa diselesaikan. Daripada dana desa disuruh bangun ini, tak selesai bangun itu, tak selesai. Yang bangun jalan, misalnya, 1 kilo, dananya cukup 500, yang 500 anak nggak setuju, akhirnya dibuat kualitasnya tak. Harusnya 10 cm, dibuat 3 cm, sepeda lewat, punya jalannya udah letak. Dan gitu. Karena tak kuasa ribut, kan? Adilnya. Kalau perlu di semen nggak jalan. Main pakai ini, kayaknya main dinding gitu. Nah, itu nggak bisa. Nah, gotong royong itu bisa ini. Bisa membuat, ya, dana yang harusnya 500 juta untuk 1 kilo, bisa-bisa 2 kilo, 2 kilo. Ya, ini gotong royong. Nah, masyarakat kalau ingin cepat daerahnya maju, harus tetap berkontribusi untuk majukan ini. Di tempat yang sama, Pangdam 12 Tanjung Kura, Majeng TNI Herman Asaribab menjelaskan pentingnya makna gotong royong, di mana aktivitas tersebut dapat mempermudah kebersamaan, sehingga dia mengajak masyarakat untuk kembali menggalakan semangat gotong royong. Perlu kita mengetahui bahwa kelihatan dilaksanakan untuk mempercepat proses kesimbangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan yang tentunya sangat membutuhkan dukungan serta partisipasi seluruh komponen masyarakat. Sehingga program tersebut benar-benar merupakan hal yang berasal dari rakyat untuk rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat serta hasilnya diharapkan bermanfaat bagi kepentingan hajat orang banyak. Penggunaan istilah gotong royong merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia sejak tahun lalu. Namun, ciri perjalanan waktu dan masuknya pengaruh budaya luar yang sangat individual saat ini, rasa kebersamaan dan gotong royong semakin memudah. kepekaan sosial mulai berkurang. Tegur sapa dan bertengkarama serta kesadaran saling membantu sudah mulai luntur. Untuk itu, mari kita galakkan lagi budaya gotong royong masyarakat. Hal ini sangatlah tepat untuk diterapkan dalam pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Bupati Sambas Adbar mencuhai dalam sambutannya menjelaskan makna tema Bulan Bakti Gotong Royong serta menyampaikan bahaya isu hoax yang dapat memudahkan semangat gotong royong di masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati dapat memfilter informasi yang didapat serta mengangkat kembali budaya masyarakat dengan keahirifan lokal yang penuh keakrapah dan kesesayang antar sesama. Tema Bulan Bakti Gotong Royong tahun 2019 ini adalah dengan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat kita tingkatkan semangat gotong royong dalam mewujudkan masyarakat yang berintegrasi dan mandiri. Seperti kita ketahui bersama, di saat ini era generasi 4.0 telah menghubung kita dengan limpahan informasi yang begitu dahsyat serta kadang kita sendiri tidak bisa membedakan lagi antara manah hop, fiksi, bahkan hal tersebut malah sering dapat mengiring kita kepada terciptanya kelompok-kelompok yang saling menuduh, saling memfitnah, saling menjelekkan, bersaingan dengan akhirnya menciptakan permusuhan yang menggerus rasa kebersamaan, kekeluargaan, serta semangat kegotong royongan yang sebelumnya tumbuh subur dan hidup dalam masyarakat kita selama ini. untuk itu, saat ini kita dituntut harus cerdas untuk dapat mengambil manfaat dan memegang kendali penuh serta memfilter informasi yang masuk demi kebaikan dan memberikan nutrisi baik bagi otak dan jiwa kita sebagai individu sehingga terciptalah kumpulan orang-orang yang ada di tengah masyarakat dengan optimisme dan daya juang yang tinggi. Karena kebiasaan menjeleksi informasi yang baik, biasanya sekaligus juga akan mengarahkan kita kepada upaya untuk lebih mengenal jati diri sosial dan budaya tempat kita hidup dan masyarakat. Sekaligus dapat merefetilisasi kearifan lokal dan pada akhirnya dapat mengkristalisasi dalam diri kita untuk lebih mengenal dan kembali mencintai jati diri awal masyarakat tempat kita berada seperti rasa kebersamaan rasa kegotong royongan cinta dan kasih sayang di antara sesama. Dari pantauan di lapangan tampak Gubernur Kalimantan Barat bersama rombongan diiringi tahar menuju lokasi acara BBGRM ke-16 dilaksanakan. Pencanangan BBGRM ke-16 ditandai dengan pelepasan balun oleh Bupati Sambas bersama Gubernur Kalimantan Barat. Selain itu juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Balai Dusun Desa Tebas Kuala oleh Gubernur Kalimantan Barat diikuti Pangdam 12 Tanjung Pura serta pengguntingan pita di bukanya posyandu teratai Desa Tebas Kuala oleh Wakil Bupati Sambas. Di akhir acara Gubernur Kalimantan Barat bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Bupati Sambas dan pejabat penting lainnya melakukan penanaman pohon dan meninjau setan produk unggulan Desa Tebas Kuala. CSM TV Madah Kuala pada hari ini Terima kasih telah menonton!